Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menyiapkan Rest Area Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, lokal dan kuliner bagi para pengunjung yang ingin ke titik nol IKN. Demikian disampaikan Kepala IKN, Bambang Susantono melalui Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Sosbud Pemas, OIKN, Alimudin. Di mana Rest Area tersebut sebagai wadah pemasaran UMKM, sebagai upaya OIKN mengangkat dan menghidupkan UMKM lokal. Nantinya, produk UMKM lokal itu bukan saja berupa makanan atau jajanan. Melainkan juga suvenir serta lainnya, Alimudin mengatakan, selain untuk bersantai dan beristirahat, tempat itu disiapkan juga sebagai titik berkumpul agar pengunjung bisa diakomodir menjadi satu rombongan ketika masuk ke dalam kawasan titik nol IKN. Rest Area itu, lanjutnya, kini masih dalam pembangunan dan nanti akan dilengkapi dengan musola, tempat istirahat, toilet, berbagai macam kuliner. Selain itu, juga bakal ada pertunjukan musik atau hiburan bagi para pengunjung, Alimudin menjelaskan, UMKM lokal yang dilibatkan terutama berasal dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU. Dan hingga kini telah ada sebanyak 20 UMKM bakal mengisi di Rest Area tersebut. Bagi pelaku UMKM yang ingin terlibat dalam Rest Area itu, kata Alimudin, produk makanannya harus sudah dilengkapi dengan label halal. Kebersihan hingga kualitasnya terjamin, memiliki nomor induk berusaha juga sertifikat produk industri rumah tangga. Selain itu, tambahnya, semua kendaraan atau mobil milik pengunjung harus parkir di Rest Area. Kemudian, untuk masuk ke titik nol, OIKN akan menyiapkan satu unit bus listrik non-bahan bakar minyak, BBM, fosil, dengan harapan dapat menjadi percontohan, yakni penggunaan kendaraan ramah lingkungan tanpa BBM di IKN. Sedangkan untuk pengadaan bus, juga tengah dikoordinasikan dengan pihak deputi lainnya. Dan kini sedang diuruskan untuk mendapatkan bus itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.